memberkati kita mari saudara-saudara kita hayati firman ini dalam tentunan semua alunan lagu jelang ajak cukuplah sudah cukuplah sudah ya sudahlah sampai disini Tuhan mengizinkan aku berkelana di buminya cukplah sudah bila memang dikau mau panggil terima kasih Tuhan sejauh ini sudah menemaniku aku bersyukur untuk semua yang kau lakukan dalam hidupku aku bersyukur untuk setiap kesempatan yang telah kau beri beri tiada alasan bagiku untuk tak bernyanyi dan bersyukur terima kasih Tuhan terima kasih Tuhan dan mengizinkan aku berkelana di bumi engkau lakukan itu sebuah itu sebuah penggalan lagu yang diciptakan seorang pendeta gereja Toraja beberapa tahun yang lalu di tengah pergumulan berjuang menghadapi sakit penyakit tapi ia kuat dan tegar situasi Tindya Dinko tidak banyak orang tahu bahwa sesungguhnya itu sakit nama kasa dan bukan hanya soal kesehatan tapi dalam banyak hal sebagai seorang pendeta anak Pak Bunga Tidak banyak yang tahu betapa beberatnya tekanan hidup itu ketika pengucapan beliau melaksanakan ucapan syukur disini karena Riau bahwa berhasil diwisudah ada beberapa majelis gereja kupakilalah termasuk sang mana iku sepni Bapak Renat aku kuyatin di Tunggah Pandita gua arkanan dia banget itu anak-anak kecuali mi tundui mi dakarani jaman sahabat ya tu anak-anak sulembekna saya sekaligus menjadi teman baiknya dalam menjalani kehidupan disini dan pelayanan disini dalam beberapa hal ku sangat atau kali ku kekanan dalam pelayanan bukan hanya karena saya sebagai ketua BPK yonando anak-anak apa yang harus kita katakan malam ini yang pasti jemaat peniel dalam kurang lebih hampir tiga tahun melayani disini suka duka pasang surut dalam komunikasi dalam bercakap dalam menyampaikan tugas tanggung jawab firman Tuhan yang menyampa kita Bapak Ibu itu seringkali pirekan tepandita indeteh ketika kita diurapi itu pasti satu dari sekian ayat itu akan dibacakan yang paling populer ialah siap sedialah baik atau tidak baik waktunya ini yang dipakai nalui kita tapi yaitulah kemanusiaan kadang-kadang tanggung palandiki masih ada juga teman sahabat penatua diakin mengingatkan pengurus-pengurus Pak kunang tanggung di lambik morai itu penah patang pak bela itu patang kalai akhir hidup almarhum saya kira jelas menjadi cerita di peniel hari ini yang ada cerita nama mak renal di perangi aku dua hari lalu ada sebenarnya kiluhannya sebenarnya dia tahu makanya trauma sebagai PPA-nya tadi siang bagaimana ia dari sekian kita yang ada ini ia melihat tampak nani si Pak Kedai ngasih Pak Kedai dalam hal kiluhannya pun tidak dinyatakan tapi saya tidak tahu siapa jemaat yang merekam tadi itu dan hampir jadi viral saya kira video itu karena kemana-mana sudah disebarkan itu umban aku itu jemaat panik ketika di diangkat di mimbar karena simpang siur dan itu nak kua mati do mimbar dan itu nak kua tobang tapi video itu menjelaskan yang pastinya ternyata matoro bendat kaku yang mau nampu anu sama maniku ya tau napolipang nopo kutkut tiktamatu guntuk nah sudah tidak bisa kaku barulah dia berteriak dalam suasana kepanikan tapi tapi apa yang disampaikan kepada jemaat nil yang hadir dalam ibadah tadi ialah apa tema kita hari ini pengharapan yang pasti ia telah menyampaikan kepada jemaat tentang nilai pengharapan di dalam Tuhan sesudah itu ia meninggalkan kita dan itulah kekuatan dia dalam menjalani berjuang melawan penyakitnya dalam berjuang melawan segala tantangan pergumulannya dalam mengangkat segala tanggung jawabnya dengan sukacita adakah diantara kita yang katakan dia mengeluh sama saya tidak tidak pernah ini orang tidak pernah mengeluh selain dia menyatakan saya kuat nyaman biasa kukuan ini kisibana kukuyamu kamu ini sombong marah itu adingku sang abang pokok pia mwane kalemun datang apa abelamu nalan-nalan di miki solat dua itu karena napungi Yesu laku petuk waktu kau muda bebas kemana saja kau pergi tapi yang mula matua napungu kau tahu tak apa mumpuk waktu dan keadaan lah yang akan membuat kita lemah tapi sebuah sukacita sebuah kebahagiaan ketika ia masih bisa melakukan tanggung jawab sebuah kebahagiaan tidak ada niat lain selain melihat kebaikan dalam menjalani kehidupan dan firman Allah kepada kita pada minggu pertama memasuki penantian akan kelahiran Kristus apa itu pengharapan yang pasti dalam berbagai situasi alkitab menceritakan kenapa beban dan pergumulan itu silih berganti dimana pokok masalahnya yokaleta beban dan pergumulan itu sesungguhnya beban dan pergumulan itu sesungguhnya terpulang kepada penghayatan dan perenungan kita tentang bagaimana Tuhan ada bersama kita karena itu kalau bacaan kita hari ini dari Yesaya 64 disitu dia katakan segala beban pergumulan yang datang dalam kehidupan kita itu adalah akibat dari kesalahan kita dan pelanggaran kita yang tidak mau taat dan tidak mau mengikuti apa rencangan Tuhan dalam hidup kita no kaki impiulai itu apa nakalok puang lakokkaleta kita berjuang kita berupaya apa itu tak sangat melo tapi seberapa banyak kita bertanya berkenankah ini kepadamu Tuhan nakalok rakapinamite puang nakalala nipasakimi lakokbatangkaliki karena firman Allah menegaskan bahwa ia memilih dan menetapkan umatnya menjadi berkat dan bagaimana mungkin ia bisa jadi berkat kalau iya kalau di lapangan tadi dalam ibadah siang saya katakan umbaladiko jadi berkat jadi tokasiasi jadi pengemis nakwatomato nakwasusibangki kita dena naparetau bagaimana mungkin kita jadi berkat pernahkah pernahkah kita merasa bahwa ada sesuatu yang Tuhan lakukan dalam hidup kita mari kita telisik kembali di perlindungan kita menjelang akhir tahun gerejawis apa yang akan kita jalani di akhir tahun di akhir saman ketika Allah mengadili kita supaya ia menjadi raja yang adil kalau dua hal ini kita hayati dan kita pegang teguh maka kita akan mengatakan alam memperlengkapi kita dengan talenta yang ada pada diri kita tugas kita bagaimana memahami talenta dan karunia itu akankah berguna bukan hanya untuk kehidupan kita tetapi juga berguna bagi orang lain yang ada di dadian tidak ada itu misa yang ada di kombong-kombong mula tahu tidak ada lampang tidak ada melu ke misa-misa itu tidak tidak baik kalau manusia itu siorang diri dia harus menjadi makhluk sosial dan itu yang kita renungkan karena itu dalam bacaan kita hari ini Paulus mengingatkan jemaat di Korintus yang sampai saat diberikan surat itu berupaya mencari hikmat dalam dunia ini berupaya mencari kepandaian berupaya mencari solusi-solusi dari apa yang dia butuhkan tetapi sesungguhnya Tuhan lah yang menentukan segalanya kata Paulus Allah telah memperlengkapi kamu dengan karunia karena itu dalam perempamaan Tuhan Yesus yang menyapa kita hari ini tentang pohon arah kemoyanna mentar kemoyanna mentar kemokilalai akan datang musim panas ketika bahaya datang dalam kehidupan kita ketika beban itu akan datang kepada kita sesungguhnya Tuhan mendahului dengan peringatannya cuma kita tidak memahami tak beritah pahangi siap tangan nalan di tangan atayarkan nah memang tak apa bukui kita pina tupak pakilalana siap betundana buang lah kau kali sesungguhnya itu yang ada pada almarhum di detik-detik akhir hayatnya dalam percakapan dengan majelis gereja itu kadangkir kami saat dengan pandita mengajak orang untuk berdoa apa makna dibalik ajakan itu mari kita berdoa mari kita berdoa masihkah sempat mendoakan bapak ibu saudara jemaat tidak artinya mari kita doakan diri kita tak pangganduan melitika Tuhan tak pangganduan itu tak pangganduan itu tak pangganduan nukai tumintu mitu nah karena itulah tugas panggilan yang diserahkan kepada kita karena ketika keyakinan kita bahwa Allah merancangkan kehidupan yang lebih baik yakinilah itu dan firman Tuhan mengingatkan kepada kita tidak ada janji Tuhan yang tidak terpenuhi dan Allah tidak pernah terlambat menolong kita demikian pula katilinontariteta tumangki solana sang kita merasa kehilangan dan dibalik kata kehilangan itu dengan segala respon kita pasti berbeda yang mau mengungkapkan apa yang terbaik dalam hubungan antar pribadi itulah karena itu Paulus sebagai seorang pembimbing rohani yang sekaligus menjadi bapak angkat Timotius mengingatkan Timotius yang mudah untuk siap sedia dalam segala hal demikian firman yang datang kepada kita mengapa dalam tugas panggilan itu akan datang waktunya orang tidak lagi mau mendengar pengajaran benar tapi orang akan mengumpulkan pengajar-pengajar sesuka hatinya yang memuaskan pendengarannya itulah tanggung jawab kita tetapi bagi Paulus dia katakan ketika kita sudah melaksanakan tugas panggilan lagu ciptaan pendeta Yusuf Pelikarta tadi yang kebetulan dipopulerkan oleh TS Channel mengingatkan kita separuh hidupku telah dipegang Tuhan itu terjadi ketika kita sungguh-sungguh menyadari penderitaan kita pergumulan kita bagaimana kita berbalik kepada Allah menantikan kemurahan dan pertolongan Tuhan maka dengan demikian kita akan berjalan dalam tuntunan Tuhan karena di Kristus sebelum naik ke sorga sudah menyatakan kepada kita aku tidak akan membiarkan kamu biatu tetapi mari kepada aku hai kamu yang letih lesu serahkan segala beban apa-apa ya tapasulemi lako kaleta solanasan pengkotba katakan lebih baik ke rumah duka daripada ke rumah pesta karena disanalah akhir segalanya dimana kita merenungkan akhir hidup kita bagi orang percaya keyakinan Paulus menjadi kekuatan sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang dikurniakan kepada aku oleh Tuhan Hakim yang adil yakinkanlah diri kita bahwa pengharapan yang pasti Tuhan akan memberkati kita sehingga perjalanan kita dalam mengenang dan merayakan kelahiran Kristus bahkan dalam menantikan kedatangannya kata Tuhan Yesus tentang masa dan waktunya tidak usah kau tahu seperti seorang pencuri atau seperti seorang Tuhan yang pergi merantau mempercayakan pekerjaan kepada hambanya tidak tahu kapan ia datang pagi kah sore kah siang kah malam kah tengah malam kah subuh kah tapi siap sedialah mari kita bersedia dalam hidup ini kita yakinkan hidup kita bahwa kita hidup berkenan kepada Tuhan roh menghibur kita amin firmanya terima kasih terima kasih